Halo semuanya, selamat datang kembali di video lesson terbaru aku di kurs tentang kegiatan ekonomi Kali ini kita udah masuk ke lesson kita yang keempat Dan di lesson kita yang keempat kita bakalan ngebicarain tentang kegunaan dan nilai barang Nah, oke, lesson ini masih berkaitan sama topik kita yang sedang kita bicarain Yaitu tentang kegiatan konsumsi dalam ekonomi Nah, jadi barang-barang yang selamanya kita konsumsi, jadi barang-barang yang kita konsumsi Itu memiliki kegunaan dan nilainya tersendiri Dan dalam kegiatan ekonomi itu ada istilahnya Dan ini bakalan dipelajari di lesson ini Di lesson 4 tentang kegunaan dan nilai barang Oke, buat kalian yang mau tau langsung aja ditonton videonya sampai selesai Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen video dari youtube channel Anakademy Indonesia Oke, kita masuk dulu ke materi yang pertama tentang kegunaan barang Kegunaan barang Apa sih kegunaan barang yang kalian tau? Nah, barang dalam kegiatan ekonomi itu tuh punya beberapa jenis kegunaan Ada beberapa kegunaan gitu Ada empat Yang pertama itu, barang itu memiliki kegunaan bentuk Atau form utility Ada kegunaan tempat atau place utility Kemudian kegunaan waktu, time utility Dan kegunaan kepemilikan atau ownership utility Apa sih maksud dari keempatnya ini? Kegunaannya itu apa maksudnya? Kayak kita bakalan bahas satu-satu Dari mulai yang kegunaan bentuk Jadi, kegunaan bentuk disini meyakini Kalau barang itu bisa memiliki kegunaan yang lebih Ketika bentuknya diubah dari bentuk asalnya Jadi, barang itu udah punya nilai guna Tapi ketika barang tersebut diubah ke bentuk lainnya Itu nilainya akan lebih lagi Memiliki kegunaan yang lebih Contohnya apa? Contohnya misalkan dari kayu Kayu gelondongan Kayu gelondongan itu Kalaupun bentuknya kayak gitu Ya bisa berguna Bisa jadi kayu bakar mungkin ya Tapi Ketika kayu tersebut diubah bentuknya Jadi bentuk lain Contohnya jadi lemari Jadi kursi Itu lemari itu Kayu itu bakalan punya nilai guna yang lebih Dibandingkan ketika dia cuma jadi kayu doang Nah, itu maksud dari kegunaan bentuk Atau form utility disini Jadi barang itu Bisa memiliki kegunaan yang lebih Ketika diubah menjadi barang lain Contohnya itu Kayu Atau misalkan contohnya benang Benang walaupun benang ya memang punya kegunaan Tapi ketika benang itu misalkan Jadi Kain Misalkan jadi pakaian Itu kegunaannya lebih lagi Nilainya akan dihargai lebih lagi Nah, itu maksud dari kegunaan bentuk disini Kemudian yang kedua adalah Kegunaan tempat atau place utility Nah, disini diyakini Kalau barang itu akan memiliki nilai guna yang lebih Ketika berada di tempat lain Jadi misalkan barang A ini nih Kalau di tempat sini Ya, cuma segitu-gitu aja Gunanya buat itu-itu aja Tapi ketika barang tersebut dipindahin ke tempat lainnya Barang tersebut tuh bisa Punya kegunaan yang lebih gitu Punya banyak kegunaannya Nah, itu dia yang dimaksud dengan kegunaan tempat disini Contohnya apa? Contohnya misalkan kapal Kapal nelayan di perkotaan Kebayang gak sih gunanya buat apa? Dan kebayang gak sih Apakah dia punya nilai guna atau enggak? Ketika dia disimpan di perkotaan Nah, it's like Impossible gitu Tapi ketika dia itu pindah tempatnya Gak di perkotaan itu Si kapal tersebut misalkan dipindahin ke Daerah pesisir yang emang Banyak nelayannya Nah, kapal itu pasti bisa punya nilai guna yang lebih Banget gitu ya Nah, itu salah satu contohnya Atau misalkan ketika Padi ini Di daerah Atau beras di kampung Di desa petani Itu kalau ditumpuk kayak gitu Misalkan banyak banget Itu udah Biasa gitu Yaudah kegunaannya Itu aja Tapi ketika Barang atau padi tersebut Beras tersebut Dipindahin Dikasih ke daerah perkotaan Itu justru Bakalan berguna nilainya Karena disana Barang tersebut dibutuhkan Beda dengan di desa Dimana itu tuh kelebihan Misalkan Nah, itu adalah Yang kedua Nah, selanjutnya Juga ada kegunaan waktu Atau time utility Kegunaan waktu ini Menjemukakan Menjelaskan Kalau barang Suatu barang Suatu barang Ini akan memiliki nilai guna Yang lebih tinggi Ketika digunakan Di waktu yang tepat Atau di waktu yang sesuai Contohnya apa? Contohnya misalkan Jaket Jaket di udara yang panas Di waktu yang ketika Lagi panas Terusnya banget Misalkan Itu gak akan ada gunanya Tapi ketika Jaket itu digunakan Di waktu yang tepat Misalkan Waktu musim dingin Itu bakalan punya nilai guna Yang lebih Dan dibutuhkan Sama orang Untuk dikonsumsi Atau misalkan Jas hujan Jas hujan ketika Gak hujan Itu kan Gak akan punya nilai guna Tapi ketika dia Digunakan di waktu yang tepat Waktu hujan Itu akan punya nilai guna Yang lebih Nah itu yang dimaksud Dengan kegunaan Waktu di sini Selanjutnya Kegunaan Kepemilikan Nah kegunaan Kepemilikan Ini maksudnya Barang itu memiliki Nilai guna Yang lebih tinggi Ketika Dia itu dimiliki Oleh orang-orang tertentu Contohnya Misalkan Kacamata Buat orang yang Matanya normal Itu Gak akan ada nilai gunanya Tapi ketika Digunakan dengan Oleh orang Yang emang butuh Barang tersebut Itu akan memiliki Nilai guna Yang lebih Nah itu maksud dari Kegunaan kepemilikan Di sini Nah itu dia Yang aku jelasin Adalah tentang Kegunaan barang Selanjutnya Aku bakalan bahas Tentang nilai barang Nah nilai barang Nilai barang Ini dibagi Jadi dua Ada nilai pakai Dan ada nilai tukar Nilai pakai itu apa sih? Nah nilai pakai itu Adalah Anggapan bahwa Barang itu memiliki nilai Karena bisa berguna Sebagai pemenuh Kebutuhan Jadi karena bisa dipakai Itu barang itu punya Kegunaan Gitu Berguna karena Bisa dipakai Nah Menurut nilai pakai ini Ada dua Teori Ada dua jenis Nilai pakai ini Ada nilai pakai objektif Dan ada nilai pakai subjektif Nilai pakai objektif Ini maksudnya adalah Barang memiliki nilai Karena dapat berguna Sebagai pemenuh Kebutuhan Secara umum Jadi maksud objektif Di sini Ya emang secara umum Dia punya Kegunaan Yang secara umum Contohnya Contohnya di sini Misalkan Payung Payung itu sama aja Buat semuanya Digunakan di musim hujan Jadi semua orang itu Meyakini Fungsi payung Sebagai nilai pakai Yaitu Pemenuh kebutuhan Yang secara umum Gitu Tapi kalau nilai subjektif Nilai pakai subjektif Di sini adalah Barang dianggap Memiliki nilai Karena dia itu berguna Sebagai pemenuh Kebutuhan Bagi individu Contohnya Cat air Itu punya nilai Yang lebih besar Buat seorang pelukis Dibandingkan orang biasa Atau misalkan Rakyat Itu punya nilai Guna Yang lebih besar Daripada Orang biasa Ketika itu Digunakan oleh Seorang Atlet Misalkan Nah itu adalah Nilai pakai subjektif Jadi Barang itu Memiliki nilai Yang berbeda Di mata Orang Jadi Orang A Sama orang B Memaknai satu barang Itu beda Nah itu nilai pakai subjektif Sedangkan objektif itu Yang memang umum Secara umum Itu meyakini Sama Nilai gunanya Seperti itu Itu untuk nilai pakai Selanjutnya Ada nilai tukar Nah nilai tukar Ini adalah Anggapan Bahwa Barang itu Memiliki nilai Karena dapat ditukar Dengan barang lain Dan nilai tukar Juga sama Itu punya Nilai tukar objektif Dan subjektif Nilai tukar objektif Disini adalah Barang Diakini memiliki Kemampuan Untuk ditukar Dengan barang lain Contohnya Misalkan Beras Ini bisa ditukar Dengan ikan Beras bisa ditukar Dengan gula Nah sedangkan Nilai tukar subjektif Ini adalah Barang memiliki Kemampuan Untuk ditukar Berdasarkan ukuran individu Jadi ini itu Tidak akan sama Pemahamannya Buat penulis Misalkan Novel buatannya Ini bisa dihargai Atau bisa ditukar Dengan uang Senilai 100 ribu Tapi mungkin Buat petani Itu cuma harganya Ya 5 ribu aja Nah itu kan beda Sudut pandang Jadi Subjektif Menurut orang ini Beda Dengan orang lainnya Nilai guna Suatu barang itu Nah oke Itu dia Lesson kita yang keempat Tentang kegunaan Dan nilai barang Semoga bisa Dimengerti Dan bisa dipahami Next di lesson berikutnya Aku bakal menjelaskan Tentang teori Konsumsi Teori pelaku konsumen Dan Jangan lupa juga Untuk like Share dan komen Videonya Sampai jumpa Di video aku berikutnya See you next time And goodbye Bye